Kita udah lama banget gak bikin seri 3 trik sulap yang kalian pasti bisa Perhatikan baik-baik, gue punya 3 koin di tangan gue Watch very closely, kalau gue lempar kayak gini, ini koinnya pindah kesini Mungkin tadi lo mikir tangan gue terlalu deket kali, bener gak? Perhatikan bener ya, kali ini koinnya gue jauhin dikit, lo bisa ngeliat gak tuh koinnya pindah? Kaget kan lo kan? Perhatikan bener nih Kalau lo kaget ngeliat koinnya pindah, lo bakal kaget lagi kalau gue bikin koinnya balik ke tempat semula tuh Pilih, mau koin atas atau koin bawah? Bawah Koin bawah, koin bawah gue ambil Koin atas gue taruh sebelah sini, perhatikan koinnya yang di bawah Kalau gue tiuk kayak gini nih, koinnya hilang, koinnya udah balik kesini Itu koin pertama, koin kedua, koin ketiga Ayo kita mulai show-nya 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 Sampai jumpa Kartu yang biasanya kalian beli di warung Itu kartunya kurang lebih pasti seperti ini Nah kartu yang gue yakin lo gak pernah liat Itu kartu di bawahnya Ini namanya blank face Atau kartu yang blank di wajah Jadi gini permainannya ya Gue bakal bikin lo bingung Dengan tebak-tebakan Cari dimana kartu 3 ketupatnya 4 lembar Cari ada dimana kartu 3 ketupatnya Kalau gue balik 3 ketupatnya seperti ini Ada dimana 3 ketupatnya Gampang Nah tapi gue bakal bikin lo makin bingung Caranya gini nih Gue bakal ambil 1 kartu Gue balik lagi Nah jadi Sekarang lo punya 2 pilihan Kalau tadi ini cuma 1 pilihan nih Sekarang lo punya 2 pilihan Perhatikan Baik-baik Gue acak-acak seperti ini Ada dimana kartu Di atas Di atas Disini udah mulai pengalihan perhatian Karena tadi kayaknya lo gak perhatiin gue bener-bener Ini Nih pegang dulu sebentar ya kan Jangan sampai Perhatiin bener nih ya Perhatiin bener Sekarang gue langsung kayak gini ya 3 kartu gue acak-acak kayak gini Ada dimana kartu 3 ketupatnya Kartunya sini dulu pinggirin dulu Tinggal 2 lembar terakhir nih Tinggal 2 lembar terakhir Tinggal 2 lembar terakhir Gue acak-acak kayak gini nih ya Lo dari tadi kayaknya mata lo gak lepas nih Sini Lo pegang raket ya Raket lo pinggirin dulu Raket lo pinggirin dulu Ya raket lo pinggirin dulu Gue minta lo pegang kartunya Lo acak-acak di tangan lo Acak-acak di tangan lo jangan liat ya Jangan liat ya Acak-acak di tangan lo Sekarang gini Mana yang menurut lo kartu 3 ketupat Kalau misalnya lo tebak bener nih Gue langsung beli lo minuman 3 orang langsung gue beli minuman Gak apa-apa Tapi jangan diliat ya Jangan diliat ya Curah kalau ngeliat Acak-acak dulu Ada dimana yang menurut lo kartu 3 ketupat Ini 1 lembar kan Tinggal 1 lembar kan Lo gak bakal pernah menang juga Gue bakal ajarin kalian semua gimana caranya ngelakuin ini semua sesaat lagi Jangan kemana-mana Di rumah aja Jadi trik yang tadi barusan kalian liat Itu cara kerjanya gampang banget Perhatikan baik-baik Disini gue punya 4 lembar kartu 3 lembar yang kalian liat disini Ini namanya kartu blank face Atau kartu tanpa wajah Kartu 6 scope Adalah satu-satunya kartu yang disini yang blank back Atau kartu tanpa punggung Cara setupnya gampang banget 3 blank face 1 blank back di paling atas There you go Cara mainnya juga gampang banget Setelah lo ambil 4 kartu Lo buka seperti ini Kasih liat kondisinya ke penonton kita And then lo pisahin 2 lembar 2 lembar seperti ini Lo kasih liat Bener-bener cuma ada 4 lembar Nah ketika lo udah mulai nih Lo ambil kartu yang disebelah sini nih Lo rapiin di tangan lo Kartu yang disini nih Lo taruh tepat di atasnya Tapi lo akan tahan dengan kelingking Perhatikan baik-baik Cara gue nahan ya Cara gue nahan adalah seperti ini nih Gue taruh 2 lembar seperti ini And then gue rapiin Kalau lo liat ini belum rapiin nih Take your time Jangan buru-buru Rapiin dulu aja Rapiin di atas Rapiin di samping Tapi tetap tahan dengan kelingking Ya jadi kalau dari samping Gue rapiinnya seperti ini Dari atas gue rapiinnya seperti ini Disini yang akan kalian lakukan adalah Kalian akan menciptakan Ilusi yang bagus banget Perhatikan baik-baik Gue akan pegang kartunya Tepat di pojokan Seperti ini Ya dan gue pegang Cuma di 2 lembar doang Yang paling atas Ya Gue akan angkat Kartu 6 skopnya Ini gue angkat 2 lembar sekaligus And then jempol yang satu lagi Bakal tekan kartunya Dan gue bakal balik Menciptakan ilusi Seakan-akan kartu 6 skopnya itu memiliki wajah Dan memiliki punggung Keren gak? Gue ulangin sekali lagi ya Tapi agak cepet nih Perhatikan bener-bener ya Gue kasihnya 4 kartu Gue rapiin Just like that Gue pegang di pojokan And then gue balik sekaligus Begitu gue balik sekaligus Buat mata penonton Yang tidak mengerti Sulap sama sekali Mereka akan sangat yakin 6 skop itu ada di sebelah sini Dan disini pada dasarnya Tracknya udah selesai Lalu tinggal buka Kartunya sebenernya udah hilang Tapi kalau lo liat presentasi gue tadi Gue sedikit kasih bumbu lagi Perhatikan baik-baik Ya jadi ini kondisi kita Yang gue lakuin adalah Gue ambil kartu disini And then gue balik Ya dan gue selalu nge-trace Gue selalu tau Posisi 6 skopnya ada dimana Pasti disini ya Dan gue akan acak-acak Begitu gue acak-acak Gue udah gak peduli yang lain Yang gue akan selalu try Adalah kartu 6 skop aslinya Disini gue suruh mereka tebak Mereka tebak di sebelah sini Gue kasih lihat Ternyata mereka salah Gue ambil lagi sebelah sini Gue suruh mereka tebak lagi Dan mereka tebak Ternyata juga salah Tinggal kartu terakhir Ini blank gue taruh di meja Gue kasih lihat Kalau kartunya itu udah hilang Kartu 6 skopnya Itu presentasi aslinya Kalau lo liat tadi presentasi gue Gue ngelakuin sesuatu yang sedikit berbeda Perhatikan baik-baik Gue akan mulai lagi dari pertama Gue balik seperti ini Bam Bam Ya kan gue acak-acak Mereka tebak Ternyata disini salah Gue ambil lagi Ketika mereka tebak disini salah Yang tadi sedikit gue lakukan berbeda adalah Gue akan tuker kartu ini Dengan kartu ini Ya jadi caranya gimana Caranya gampang Gue tinggal tempelin aja Ya Gue tempelin Jempol gue megang kartu putih yang atas Tarik ke bawah Dan gue tinggal taruhnya di bawah Seperti ini Ya atau gue masukin kantong Ya Nah inilah sebabnya kenapa Di dua lembar kartu terakhir Gue bisa kasih penonton gue buat acak-acak Begitu mereka ngacang-acak Presentasi gue kurang lebih seperti ini Kalau lo bisa tebak ada di mana kartu 6 skopnya Gue bakal beliin lo sama temen-temen lo minuman deh Dan mereka tebak ada disini Mereka kaget Karena mereka salah Mereka tebak di sebelah sini Mereka lebih kaget lagi Karena mereka sadar sekarang Di dalam sini udah gak ada lagi kartu 6 skop There you go Simple kan Ya kan Jangan lupa dicoba di rumah Kalau kalian pengen coba dan gak punya kartunya Ada dua cara Kalian bisa pakai kartu plastik Kalian hilangin tintanya dengan aseton Atau dengan thinner Bikin seperti ini Atau Kalian langsung Cek link di bawah Di description Gue ada sediain juga kartunya Harganya murah Meriah menslet Semua penjualan Bakal gue sumbangin buat Kucing-kucing jalanan Thank you very much Sekarang saatnya buat gue bagi-bagi giveaway Gue punya dua pak kartu bicycle Dan ini bisa jadi mini kalian Caranya gampang banget Yang pertama Follow instagram gue Yang kedua Repost video terakhir gue Kasih hashtag Belajar dari Rinku Dan YoLegends Dua hashtag itu penting Abis itu tag tiga orang temen kalian Instagram kalian Jangan dikunci Setelah itu Gue bakal pilih dua orang yang beruntung Dan orang itu bakal gue kirimin Kartu bicycle langsung ke depan rumahnya Kurang happy apa hidup Ya belajar sulap Modal BPJS Nonton sulap Bisa dapet kartu gratis Jadi tunggu apa lagi Ikutan sekarang juga Nah kalau kalian semua Penggemar berat dari channel ini Kalian pasti tau Kalau di dalam channel gue Kita punya yang namanya Satu segmen khusus Yang namanya Instagram magic Kalau kalian gak tau Instagram magic itu apa Instagram magic adalah Sulap yang kalian bisa lakukan Via social media Perhatikan baik-baik Disini gue punya karet Ya karetnya itu Gue sangkutin di telunjuk dan di Jari tengah gue Watch very closely Kalau gue shake Boom Karetnya pindah Kalau gue shake sekali lagi Boom Karetnya pindah lagi ke Telunjuk dan jari tengah gue Gue bakal ajarin kalian semua Gimana caranya Ngelakuin trik sederhana ini Asal kalian janji Bakal tag gue di Instagram Abis ini ya Jangan kemana-mana Di rumah aja Jadi cara kerja trik ini Gampang banget Lo butuh karet gelang Dan kalau lo perhatiin Karet gelang yang gue pake disini Agak besar ukurannya Langkah pertama lo adalah Lo taruh karet gelangnya Di jari telunjuk dan jari Tengah lo seperti ini Abis itu Lo lilit jadi dua Seperti ini Part ini penting banget Lo harus lilit jadi dua Kalau lo gak lilit jadi dua Gak akan bisa triknya Perhatikan baik-baik Yang akan lo lakukan adalah Lo akan tarik karet gelangnya Pake jempol dan telunjuk Lo tarik karet gelangnya Ke arah badan lo Dan keluar badan Ketika lo tarik keluar badan nih Lo bakal pake jempol lo Buat nahan karet gelangnya Lihat ya Jempol ini nih Jempol ini Bakal nahan karet gelangnya disini Ya perhatiin bener Gue tarik ke dalam badan Jempol tahan Jempol udah ngejepit Supaya karet gelangnya gak lari kemana-mana Dari sini nih Lo akan pake semua tenaga lo nih Buat tarik karet gelangnya Ngelilit jari lo Ya jari harus dibengkokin ya Ngelilit jari lo Dan Lihat nih Karet gelangnya masuk ke dalam telapak tangan lo Dan semuanya ditahan dengan kelingking Lihat ya Kelingking yang nahan tuh Kelingking yang nahan And then lo buat kepalan seperti ini Angle yang bagus adalah dari depan Penonton obviously gak boleh liat sebelah sini Ya karena kalau mereka liat sebelah sini Aneh Lihat jempol gue Jempol gue sekarang lagi nahan karet gelangnya Yang bakal gue lakuin adalah Gue bakal Tarik jempolnya ke belakang And then gue bakal lepasin karet gelangnya Begitu gue lepasin karet gelangnya nih Karet gelangnya pindah ke sebelah sini tuh Ya Yang disini yang bakal gue lakuin adalah Gue bakal Buka dan tutup tangan gue Ya Dan dia bakal balik lagi ke Tempat semula Perhatikan baik-baik Buka dan tutup There you go Dia balik lagi ke tempat semula Ya Pertama kali kalian coba ini Ini gak akan gampang Karena kalian harus nahan karet gelangnya Dan lain-lain sebagainya Tapi gue janji Begitu lo dapet selanya nih Ini gampang banget ya Kalau lo udah bisa Jangan lupa tag gue di Instagram Ini Instagram gue Ya Kasih hashtag Belajar dari Rinku Ikut gerakan ganteng nasional Ntar gue storyin ulang Thank you very much Yo Legends Sekarang kita masuk ke dalam satu segmen baru Yang namanya sulap jadul Nah jadi di segmen seperti ini nih Kita bakal bawa sulap jadul Yang ada di buku-buku sulap jaman dulu Dan kita bakal tes materinya di jalanan Kita bakal ketemu orang-orang yang kita gak kenal sama sekali Dan kita bakal tes materi yang ada di buku sulap jaman dulu Gue punya satu telur Dan gue bakal challenge orang-orang yang ada disini Untuk pecahin telur Tapi hanya dengan di kepal doang Kita bakal tantang mereka Untuk pecahin telur Dengan satu tangan Apakah ini hoax? Apakah ini beneran? Apakah ini bener-bener bisa? Gue juga gak tau Ya tapi kalau kalian lihat Kita udah ambil precaution Kita sengaja syutingnya Di dekat tempat cuci tangan Ya jadi just in case Ada sesuatu yang buruk terjadi Mereka bisa langsung Cuci tangan Ketika keluar lebih disayang Jadi di buku sulap jaman dulu nih Ada tantangan seperti ini Lu bisa gak pecahin telur Tapi syaratnya Adalah lu pake telapak tangan lu Jadi lu buka tangan lu Buka tangan lu Seperti ini Lu itu Lu kepal Sampai telurnya pecah Sekencang mungkin Sekuat mungkin Sampai telurnya pecah Sekuat mungkin Bisa pecahin gak? Pake telapak Pakai telapak begini nih Sekencang mungkin Gak bisa Gak bisa kan nih? Pecah tinggal cuci tangan disitu Santai aja Lihat sampe kementeran gitu Sekencang-kencangnya Sekuat-kuatnya Bisa pecah gak? Gak Gak bisa Sekuat mungkin? Serius? Pindah-pindah boleh? Boleh terserah Di WC deket Kalau pecah tinggal cuci tangan disitu Ini keras nih Bukan telur kali ini Telur? Telur terang Ngapain gue bohongin Teruskan sepotong agak Bisa gak? Ini bukan telur kali ini Telur beneran Ngapain gue bohongin lo? Eh gila Kita coba dua tangan Tapi jangan dihentak ya Jadi bener-bener Pressure aja Pressure aja Kayak gini Jadi kalau misalnya kalian gak tau Di rumah kurang lebih bentuknya seperti ini Coba ya Disini teken aja Beneran teken Pressure aja Hati-hati ini bisa muncat kena baju Kalau mau agak jauh dikitar di badan lo Pressure aja Jangan dihentak ya Pressure aja Sekuat mungkin Sekuat mungkin Sekuat mungkin Ayo come on Lebih kuat lagi Ini lo kamera ikut gue deh Ini kan telur yang sama kan? Kalau ada yang sama kan? Lo ketoknya disini Masih gak? Untuk trik yang kali ini Ini gak ada persiapan yang aneh-aneh Lo cuma butuh satu telur Pastiin telurnya telur mentah Jangan telur matang Kalau telur matang gak akan bisa Setelah itu Lo perlu arahin penonton kalian Untuk tekan telurnya itu Di titik yang Disini nih Jangan titik yang lebar Tapi titik yang panjang Titik yang paling lonjong Kenapa? Karena disitulah struktur yang paling kuat dari telur Sebelum kita mulai main Gak ada salahnya kita double check dulu Pastiin di telurnya itu gak ada retakan-retakan kecil Yang kedua Pastiin penonton kalian gak pake cincin Presentasi sama persis kayak yang gue lakuin Minta dia tekan aja Jangan dihentak Karena kalau dihentak Dia bisa pecak beneran Abis itu ketika mereka Coba Pastiin mereka gak pake ujung-ujung jari Seperti ini Ya ini juga susah Tapi ada kemungkinan besar bisa pecah Karena tekanannya itu berbeda Dengan look kepala Seperti ini Gue minta kalian coba Ketika kalian lagi nongkrong sama temen-temen kalian Ketika kalian ngumpul sama keluarga kalian Mau ada satu telur Udah pasti seru Jangan lupa coba di rumah Oke jadi ini aja video dari gue hari ini Ingat ini adalah episode 11 Berarti kita punya episode 1-10 Kalau kalian belum tonton Wajib ditonton Kalau kalian butuh alat yang tadi gue pake Itu gue bakal taruh link di bawah Sekali lagi di description box Silahkan langsung di cek Gue bakal taruh beberapa video gue disini Silahkan ditonton Gue jamin Ilmunya bermanfaat semua Ingat satu hal Be kind to one another Nama gue Niko Faiz Roy Sampai jumpa di video gue berikutnya Bye-bye